Hari ini Yunani berhutang sekitar 320 miliar euro atau sekitar 4.500 triliun rupiah kepada negara-negara Uni Eropa, Bank Sentral Eropa, IMF, dan kreditor lain. Perubahan kebijakan Yunani terjadi setelah partai sayap kiri, Syriza, yang ingin menghapus langkah penghematan atau austerity dan merenegosiasi utang dengan Eropa memenangkan pemilu akhir Januari lalu. It's not that we don't need the money, we are desperate because of certain commitments and liabilities that we have. We have resembled drug addicts craving the next dose. What this government is all about is ending the addiction. Perancis akan mendukung kebijakan mengurangi langkah penghematan yang telah mempersulit ekonomi Yunani, meski tetap meminta Yunani melunasi utang. Sementara Jerman, kreditor terbesar Yunani, menolak permintaan pengurangan utang karena pernah terjadi sebelumnya. And of course, every Democrat, the democratic decision of the選手 and選手, is also accepted as the right of a new government to determine their course new. But it is also important that of course, all other citizens and citizens of Europe can expect that change in the Greek politics is not to be taken to their last. That's why it is. Sementara itu, dalam wawancara bersama Farid Zakaria, CNN, Presiden Obama memberi sinyal dukungan atas rencana Yunani mengambil strategi pertumbuhan untuk kembali membangun ekonomi dan membayar utang. Dari Washington DC, Tim VOA.